Saya ngerasa ada yang aneh sih. Atau jangan-jangan memang dari awal Reina sama kamu. Like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke! Terus nanti kalau si Nino misalkan mengajukan gugatan, kamu tolong diskusi dengan tim pengacara saya ya. Tapi tentunya sebelum kamu berdiskusi dengan pengacara, kamu berdiskusi dulu di rumah dengan keluarga saya. Terus tolong sampaikan ke keluarga, ke keluarga saya, kalau kondisi saya baik-baik aja. Insya Allah saya akan pulang secepatnya. Terima kasih ya Ren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya coba telepon deh. Langsung beraktif nomornya. Ya gimana ini ya? Ya Allah, Pak. Ini Nino keras kepala banget sih. Kenapa dia gak mau dengerin ucapan gue? Ralsa. Kamu ngapain di sini? Pasti kamu berusaha mencari perhatiannya Pak Nino ya? Saya datang ke sini bukan cari perhatian Nino kok. Saya pengen bicarakan soal Reina. Soal Reina. Kamu ingat ya? Saya yang udah menyelamatkan Reina. Dan kamu, kamu orang yang udah bikin Reina hilang. Harusnya semua orang itu berterima kasih sama saya. Karena saya udah nolong Reina. Oh iya. Kita semua berterima kasih kok sama kamu. Karena kamu udah nyelamatin Reina. Tapi saya masih penasaran sih. Emang bener ya? Kamu yang nyelamatin Reina seorang diri. Tapi sebenernya saya gak yakin loh. Dari semua pencarian Reina. Dan tidak mendapatkan apa-apa. Tiba-tiba kamu yang bawa Reina dengan selamat. Saya ngerasa ada yang aneh sih. Atau jangan-jangan memang dari awal Reina sama kamu? Atau jangan-jangan keadaan Reina sekarang ini karena kamu ya? Elsa. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Jangan nuduh yang macem-macem. Oh enggak. Saya sama sekali gak nuduh kok. Kamu juga gak usah sewat kalau emang gak salah. Saya cuma menyampaikan dugaan saya aja. Itu aja kok. Yang pastinya saya tahu kalau kamu memang menghasut Nino. Untuk mengambil hak asu Reina lagi. Saya gak tahu tujuan kamu itu sebenarnya apa. Tapi saya gak mau ya. Kalau sampai, Reina kenapa-napa atas perbuatan kamu ini? Masalah itu timbul. Karena Pak Aldebaran dan keluarganya gak bisa menjaga Reina dengan baik. Dan kamu sebagai tantenya juga gak bisa kan? Jadi saya yakin, Pak Nino pasti akan menang. Dan Pak Nino akan menjaga Reina jauh lebih baik lagi. Permisi. Mama udah sampai. Mas. Mas. Kamu yakin? Mau nganterin aku terus setiap hari kayak gini. Dengan senang hati. Aku nganterin kamu setiap hari. Kenapa nanya gitu? Keberatan. Eh tapi aku kasian aja sama kamu. Kamu pasti kerepotan. Udah ngejagain Abizar. Terus harus nganterin aku juga. Kerja. Oh Nina. Aku suka bawa Abizar keluar. Jalan-jalan. Dia semen kok. Iya. Kemana sih? Kok gak ngajaknya Mama? Yaudah senang sama Papa dulu ya. Mama mau kerja dulu. Kamu mau masuk? Aku masuk. Yaudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye ya dek. Abizar bye-bye. Yaudah. Nanti baliknya aku jemput ya. Iya mas. Hati-hati ya. Oke. Bye-bye Mama. Bye-bye Mama Mama. Halo Assalamualaikum. Berarti gimana kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Tadi saya dengar kamu lagi bicara sama seseorang di depan. Oh iya itu tadi saya dianterin sama suami dan anak saya Pak. Oh dimana dimana? Suruh masuk. Suruh masuk dong. Oh iya udah sebenernya saya panggil ya Pak. Iya iya. Mas. Mas Indra. Mas Indra. Mana? Udah hilang Pak. Udah mungkin udah jauh. Ya udah gak apa-apalah. Lain kali kalau mereka kesini. Gambarin saya aja. Saya mau ketemu soalnya. Iya baik Pak. Ya udah saya masuk duluan ya Pak. Iya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bukti apa nih Pak Rindy. Iya. Saya pernah diperlihatkan tentang rekaman yang isinya adalah Pak Al yang menyerang Pak Nino. Ini bisa berpengaruh untuk mendiskreditkan Pak Al. Pak Rindy. Ini bisa berpengaruh untuk membahas masalah ini Pak. Kita sepertinya harus ketemu dengan Pak Al untuk ngebahas masalah ini Pak. Karena menurut saya ini sangat bahaya Pak. Iya tapi masalahnya untuk saat ini Pak Al belum bisa ditemui. Ya Pak Al sekarang ini sedang menjalankan pengobatan. Dan jujur saya gak tau tempat dirawatnya Pak Al dimana. Memangnya sakit apa? Ya setiap kali saya bertanya. Dia sakit apa? Pak Al selalu bilang dia baik-baik aja. Ya tapi saya khawatir sih. Ini pasti ada yang gak beres. Karena Pak Al sampe merahasiakan tempat dimana beliau dirawat. Maksudnya Pak? Iya logikanya. Kalau beliau baik-baik aja gak mungkin beliau sampe merahasiakan seperti ini. Ya saya rasa mungkin beliau memang mengalami rasa sakit yang serius. Dan gak mungkin beliau sampe pergi begitu saja tanpa memberi kabar kita. Kalau Pak Al tidak ada, ini akan sulit untuk memenangkan gugatan ini. Ya mau gak mau, kita harus tetap menghadapi gugatan ini. Dan mencoba untuk memenangkannya tanpa Pak Al. Untuk masalah strategi atau bahan-bahan yang nanti akan dibawa ke pengadilan, Saya serahkan ke Anda, ke kalian semua ya. Oke. Saya pun akan tetap serius dan fokus untuk menjadi Pak Al. Pak Al-Zara. Pak Nino. Pak Nino kenapa? Pak Nino lagi mikirin Elsa. Elsa? Ya maaf tadi, saya gak sengaja lagi ngeliat Pak Nino bicara sama Elsa. Memang tadi saya bicara sama Elsa? Emangnya apa yang Elsa bicarakan? Ya intinya Elsa kurang setuju dengan... Nihatan saya untuk ambil Rena. Itu bagus. Semakin kalian berbeda pendapat, Itu semakin menyenangkan saya. Karena membuka peluang untuk saya menaklukkan hati Pak Nino. Saya benar-benar sedih. Dan juga bingung. Sebenarnya, Apa ya masalah? Orang-orang dengan Pak Nino. Kenapa mereka tuh kayak gak suka banget? Dan sama sekali gak ada yang... Perhatian gitu dengan kondisi Pak Nino sekarang. Ya... Mungkin mereka melihat dari sisi yang lain. Bahkan ibu saya juga... Sepertinya keberatan kalau saya harus... Ngambil jalan hukum seperti ini. Tapi Pak Nino tenang aja. Saya akan terus mendukung Pak Nino. Iya, sekali lagi. Terima kasih banyak. Masuk-masuk. Permisi Pak. Kalau gak Pak? Baik. Silahkan-silahkan. Bagaimana perkembanganan Pak Pak? Begini Pak. Saya mau memberitahukan... Kalau surat gugatan kita... Sudah masuk ke pengadilan. Dan dari pihak Pak Aldabara... Saya yakin... Mereka sudah dapat panggilan... Dari pengadilan sebagai tergugat. Saya kesini... Mau membicarakan situasi terkini, Pak. Pak Aldabaran dikabarkan sakit. Atau memang pura-pura sakit. Kalau benar seperti itu... Ini sangat menguntungkan buat Pak Nino. Kita bisa memojokkan Pak Aldabaran, Pak. Ya, saya cuma bahas prosesnya... Sesuai prosedur dan... Berjalanan sebagaimana mestinya. Dan satu hal lagi... Yang terpenting... Untuk mendapatkan bukti yang paling kuat... Untuk menjalankan rejana kita. Apa itu? Bukti tes Deana... Antara Pak Nino dan Reina. Bukti tes Deana lagi. Bukti tes Deana lagi.